Selamat menikmati Selamat menikmati Apalagi santapan lahap saat terbuka Tak hanya haus dan lapar yang menjadi subtansi Tapi keikhlasan harusnya jadi esensi Milenial tak hanya sebutan menawan Kalau Al-Quran ternyata terlupakan Milenial tak hanya gemilau bahasa Kalau kuasa hanya menahan lapar dan haga Hari ini seorang muslim perlu berpikir Bahwa bagaimana nanti di hari akhir Apakah catatan amal hanya berisi handphone Yang tak memberi syafaat dan manfaat Bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Kawasari Ramadhan di era milenial Kita bahas hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita rahmat, ni'mat, sehat Hingga kita mampu bertemu dengan Al-Ustadz Kawasari Salawat serta salam Kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita Yang dulunya kita berada pada zaman kegelapan Hingga berada pada zaman kesempurnaan Yang di zaman terang-benderang Alhamdulillah Pada kali ini kita berkesempatan Berkunjung ke kediaman Al-Ustadz Kawasari Yang mana ini konten pertama kita Untuk dalam hal KKNDR Jadi ini salah satu kegiatan KKNDR, KKNSED Yang diadakan oleh pihak kampus Kita disuruh membuat konten Dan Alhamdulillah kita mengadakan konten Semi-semi podcast lah Jadi kita mungkin akan bertanya Banyak hal tentang Ustadz Kawasari Dan Alhamdulillah beliau bersedia Menjadi kemateri kita pada hari ini Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah 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 Baik Baik Mungkin Ustadz bisa bercerita Tentang latar belakang Ustadz Sekira teman-teman tahu Bagaimana keadaan Ustadz Tentang latar belakang Ustadz? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tentang latar belakang Ustadz Ustadz di Al-Fakir ke Dalwa Saya di bawah yang disana Disana artinya yang memang disana gak pulang-pulang Atau pulang cuma sebentar ya kurang lebih 9 tahun Kemudian yang mulai balik Saya kurang lebih 2-3 tahun disini Itu dalam kegiatan apa Ustadz di Mekah? Alhamdulillah di Mekah kita Memang yang pertama kita Alhamdulillah dipesannya oleh guru-guru kita Suatu di Jawa dan di Banjar ini Untuk menentuk ilmu Alhamdulillah Di tahun-tahun pertama Sebelum Al-Fakir Sebelum Al-Fakir Kawin Jadi Alhamdulillah kita fokus dalam Belajar Dan Alhamdulillah disana Kita walaupun tanpa biaya Dan yang dikirim dari Indonesia Alhamdulillah bisa belajar disana Karena kebanyakan guru-guru kita Alhamdulillah Yang penting asal mau belajar Mereka Mengasih kita ilmu Dan juga ngasih kita Apa namanya Bahkan untuk kehidupan kita Makan, minum dan sebagainya Kita dikasih oleh para masyayah yang ada disana Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk kelebatan disana Jadi kita gak perlu repot-repot nyari uang dulu Untuk belajar Malah kita dikasih uang Kalau kata guru saya Sui bin Halal Disini kalian belajar dapat fa'idah wa ma'idah Fa'idah ya ini ilmu Ma'idah ya ini Untuk perut kita Alhamdulillah 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 Baik untuk kegiatan sekarang Ustaz Apa ajal sibukkan Ustaz saat ini Kalau sekarang Alhamdulillah Kita cuma mudah-mudahan bisa Menjadikan diri kita Sebagai khudda mulai din Sebagai orang-orang yang bisa Berkhidmat untuk idmu Kita beringinan Dari sekarang Sya Allah sampai mati Kita bakal diteruskan oleh Penus-penus kita Insya Allah Mudah-mudahan kita Berada dalam Makom ini Amin Kenapa ada penanggungan Ustaz Nah Meromong-meromong ya Mungkin takutin dari perkataan-perkataan para imah Bahkan para sahabat Mereka ada mengatakan Yang namanya Rombok Yang panas Karena memang Seperti dikatakan Seri Abdullah bin Ambar bin Os Pada waktu mereka Menamatkan Nama Di bulan Yang tentunya Buang puasa itu Kalau di sana panas 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 sekali Kalau di sini kita enak Puasa Kalau di sana kita buka Itu udah panas Jadi udah panas Ini kita merasakan Di sana Bagaimana panasnya Yang seperti dikatakan Lombor ini adalah panas Itu mereka meletakkan Dan memberikan nama Bulan ini Karena ketepatan Pas dengan di Di bulan Seperti itu adalah Bulannya sangat panas Bayangkan sampai 50 derajat celcius Di Ramadhan Masya Allah Ya Karena memang Bermakna panas Tetapi Ada sahabat yang Seperti Anas bin Malik Mengatakan Bermakna om balik Karena memang Amalan kita jual nomor Ini Membakar Atau menghanguskan Loh sahabat Masya Allah Dan mungkin Banyak lagi Mendapatkan Para alimah Para sahabat Yang lain Baik Kalau perbandingannya Saat ini Mungkin Keadaan Ramadhan Di Mekah Ini seperti apa Apa sih Persamaannya Keadaan kita Saat di Mekah Atau Kita saat Di sini Dalam keadaan Keseharian Gitu ya Entah keseharian Atau Gaya puasanya Mungkin ada perbedaan Tentu Sangat berbeda Eh enggak Berbeda Artinya ada perbedaan Tapi enggak terlalu Sebedikan Ya tentunya Kalau kuasa Sama seperti kita Ya kan Salah Purnia itu Menahan dari Pajuk tonat Dari Hal-hal Hal-hal yang membatalkan Puasa Lapar Pastinya Pasti Lebih Lebih lapar Lebih panas Karena Kalau Ini orang Puasan yang Panas Tadi Makanya Tapi Ada hal-hal Yang menarik Yang kita Rasakan Di sana Bersama 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 Kehidupan Itu Kalau Kita Di sini Tahunya Kehidupan Kita Jual Beli Beintegrasi Interaksi Antara Bersama Interaksi Antara Bersama Ini kan Di siang Hari Tapi Kalau Khusus Di bulan Ramadan Mereka Itu Berubah Di malam Hari Kegiatan Yang aktif Di malam Hari Dan Pagi Malah Mereka Setelah Mereka Sahur Kemudian Sholat Subuh Dan Ada Melakukan Hal-hal Yang Ringan Setelah Mereka Tidur Tidur Sampai Siang Nah Di siang Mereka Biasanya Kita Temui Teman-teman Kita Semua Mereka Ada Yang Melakukan Seperti Baca Al-Quran Dan Sebagainya Kegiatan Yang Dahulunya Seperti Majlis Alim Misalnya Seperti Belajar Agama Dirubah Ada Yang Waktunya Ba'ada Asar Ba'ada Asar Itu Sudah Mulai Pengajian Seperti Pengajian Hidmar Bin Hamid Al-Jailani Pengajian Di Soleh Hari Kemudian Seperti Kita Dabu Istitah Maliki Pengajian Ba'ada Terawih Setelah Terawih Begitu Di Semua Istimani Ba'ada Terawih Itu Udah Panjang Sampai Jom Dores Malam Sampai Jom Satu Malam Terpelajarnya Jadi Setelah Itu Kurang Ada Yang Mengaji Quran Ada Yang Terah Ilmu Lagi Kemudian Sampai Subuh Sampai Subuh Seperti Itu Kesehariannya Akhirnya Rasa Dan Dan Satu Yang Paling Menarik Yang Mungkin Kita Jarang Ketemui Disini Jadi Kalau Bulan Ramadan Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi Itu Mereka Mereka Orang Yang Kaya Dermawan Mereka Membuka Subuh Istilahnya Subuh Ini Maidah Makanan Untuk Tempat Jadi Mereka Sampai Mereka Memboking Tempat Di Sekitar Masjidil Haram Yang Mereka Misalnya Dia Memboking Tempat Ini Menyewa Misalnya Beberapa Mereka Kedepan Nah Itu Khusus Mereka Untuk Membuahkan Puasa Untuk Membuah Puasa Nanti Mereka Hidangkan Korma Apa Namanya Makanan Roti Dan Sebagainya Dan Nanti Ini Mereka Satu Orang Ada Peratusan Bahkan Ribuan Orang Yang Membuah Seperti Ini Jadi Masjidil Haram Masjid Nabawi Jadi Kalau Kita Bagi Kita Yang Mukim Disana Ataupun Orang Yang Berumroh Di bulan Ramadhan Mereka Akan Menarik Mereka Ayo Ustaz Buka Di tempat Saya Ustaz Ayo Ustaz Buka Di tempat Saya Ustaz Disini Hanya Makan Kita Dipaksa Tarik 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 Kita Ayo Disini Kamu Makan Disini Aja Jadi Mereka Berlombor 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 Kalau Kita Disini Kita Berlombor Mengambil Makan Nah Di situ Pasti Akan Apa Namanya Terkait keadaan Pemuda Di sana Seperti apa Pemuda Di Akah Ya Kalau kita Bicara Pemuda Ini kan Macam-macam Ya Kan Di sana Ada Bermacam-macam Ada Istilah Kata Orang Jensi Orang Arab Asli Orang Saudi Ada Istilahnya Orang Ajin Nabi Seperti Kita Orang Pendatang Orang Asih Ya Tentunya Berbeda Ya Mereka Kalau secara umum Tadi sama Kegiatan mereka Belajar Dan aktivitas Kecuali Aktivitas Seperti Mereka Perkantoran Mereka Wajib Seperti Gitu Juga Seperti Gitu Juga Jam Jam Berapa Dari Jam 8 Misalnya Atau Jam 10 Sampai Siang Atau Sampai Sore Itu Tetap Tetap Seperti Tapi Seperti Toko Toko Seperti Perumatan Toko Itu Mereka Buka Dari Misalnya Mereka Sama Seperti Saya Jelaskan Tadi Kebanyakan Mereka Dari Pagi Mereka Yang Tidak Belajar Kantoran Mereka Yang Tidak Ada Kewajiban Untuk Menai Tugas Perkantoran Sebagainya Atau Di Sokol Sebagainya Mereka Seperti Itu Dari Aktivitas Mula Dari Sore Sampai Malam Dan Sebagainya Kalau Bicara Tentang Pemudas Tidak Terlepas Dengan Bagaimana Sekiranya Gadget Ini Dapat Menghadirkan Hal-hal Yang Positif Untuk Pemudah Pemudah Lati Tidak Gadget Kita Bisa Bisa Mempamakan Sebuah Senjata Gadget Kita Mempamakan Sebuah Senjata Bisa Kita Jadikan Sebagai Sesuatu Untuk Kebaikan Ataupun Untuk Kejelekan Keburukan Tidak Bisa Bagaimana Menggunakan Gadget Yang Kita Sekarang Lepas Darinya Gadget Sekarang Sesuatu Yang Kita Lepas Dari Kita Dan Semua Merasakan Demikian Bahkan Panggung Tidur Sudah Dari Gadget Terubah Tidur Kalau Ini Buka Panggung Tidur Yang Dibulai Gadget Istrinya Bukan Istrinya Tapi Gadget Masya Allah Langsung Dibulai Istrinya Sekarang Tidur Gimana Caranya Kita Menjadikan Gadget Ini Sebagai Sarana Anak-anak muda Sekarang Hari ini Kita Bagi seorang Pemuda Orang besar Rijal Rijal Adalah Hakiki Rijal Dibuljibar Himmatur Dibuljibar Himmahnya Seorang Pemuda Himmahnya Para pemuda Dibuljibar Bisa Menghancurkan Meratakan Bisa Gunung-gunung Nah itu Jadi Gimana caranya Gadget Yang kita Sekarang Menjadi Sarana Khususnya Para pemuda Sekarang Jadikan Sarana Di sana Kita bisa Menjadikan Sebagai Sarana Untuk kita Ta'lim Sarana Untuk Belajar Sarana Untuk kita Mengajar Dengan Segala Macam Kebisaan Kita Bisa Paham Di media Menjadikan Kita bisa Untuk Menjebarkan Apa Semua Kebaikan Kita Kita Sekarang Mau Apapun Semua Lepas Dari Sana Jadikan Jadjit Ini Sebagai Sarana Untuk Menjadikan Kita Bekal Kita Tentunya Dunia Dan Akhir Sebagai Sarana Menyebar Kebaikan Sarana Sebagai Da'wah Bukan Menyebarkan Hal-hal Yang Hox Jaman 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 Ikut Kita Harus Punya Filter Untuk Diri Kita Artinya Tidak Sembarangan Juga Kita Terima Ya Tidak Asik Benda 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 Kalau Jelas Menyebarkan Orang Pasif Terbayin Terbayin Dulu Yaitu Kualifikasi Gimana Benda Baik ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Bahwasanya Di hari Akhir Nanti Allah Sebuah Akan Memberikan Naungan Untuk Tujuh Golongan Salah Satunya Ada Di sana Disebutkan Pemuda Yang Mengisi Hari-harinya Dengan Kesehariannya Dengan Beribadah Lantas Saat ini Karena Kita Di dunia Era Millenial Lantas Praktik Seperti Apa Yang Harus Kita Laksanakan Agar Memenuhi Atau Kriteria Masuk Dalam Tujuh Golongan Yang Disebutkan Pemuda Yang Mana Hidup Berkembang Dari Dia Anak Kecil Kemudian Rumah Kemudian Dewasa Lakin Ibadah Tetapi Ibadah Saya Teringat Ceramah Daripada K.I. Haji Deniz Enzel Seorang Ulama Sejuta Umat Dengan Dait Sejuta Umat Dait Sejuta Umat Jadi Kata Beliau Kenapa Dalam Hal Disebutkan Syekhun Fi Ibadah Tillah Kenapa Tidak Dizebutkan Orang Yang Tua Kenapa Kata Beliau Kalau Kita Lihat Orang 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 Yang Sudah Umurnya Udah Mau Udah Bau Mati Itu Bajar Di Musholla Di Mesis Tidak Duduk Tetapi Itu Bukan Pemandangan Yang Begitu Mengesankan Tidak Menakali Seorang Bermuda Dia Duduk Di Masjid Dia Beribadah Apalagi Misalnya Dia Mempunyai Aktivitas Karena Ibadah Di Sini Sekali Lagi Kita Tidak Cuma Fokus Dalam Yang Kita Ketahui Ibadah Itu Yang Namanya Duduk Di Masjid Kemudian Apa Nanti Kesbit Ibadah Saja Enggak Enggak Tapi Ibadah Sini Dengan Makna Yang Luas 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 Maknanya Ya Kan Ya Walaupun Disini Bermacam Kebaikan Disana Ada Ta'alim Disana Ada Da'wah Disana Ada Bersosial Masjid Bagaimana Kita Bertetangga Dengan Tetangga Kita Dengan Baik Kemudian Kita Bertetangga Dengan Maaf Misalnya Saudara Kita Yang bukan Seiman Maaf Misalnya Kita Berinteraksi Dengan Orang Orang Yang Beda Keyakinan Dengan Kita Atau Kita Anak Muda Yang Mereka Punya Punya Himah Punya Ini Dalam Nah Pemuda Seperti inilah Yang Akan Mendapatkan Naungan Pada Kiamat Nanti Sekali lagi Bagi Seorang Anak Muda Apa Amal Apa Yang Bisa Lakukan Yang Bisa Membuatkan Hal-hal Positif Sekali lagi Hal-hal Positif Bukan Meluluh Dia Harus Duduk Di Masjid Kemudian Dia Harus Tahajud Semalaman Di Masjid Kemudian Dia Tidak Berinteraksi Kemudian Dia Tidak Bergaul Tetapi Dikatakan Disini Bagaimana Merubah Bahkan Dalam Tentangan Kenegaraan Pun Anak Muda Sekarang Seharusnya Dari Sekarang Kita Regenerasi Bagaimana Menjadikan Sebuah Negara Kita Yang Tentunya Dikatakan Kesemua Konsolisan Ada Berletangan Pemuda Jadi Mananya Lebih luas Bukan Ruang Ibadah Yang Seperti Kita Ketahui Bahkan Kalau Kita Sanggup Kautkan Dengan Gadget Tadi Gadget Tadipun Bisa Menghasilkan Hal Yang Positif Masya Allah Luar Biasa Jadi Apalagi Kita Tahu Banyak Musibah Yang Terjadi Akhir Akhir Ini Aja Banjir Bahkan Ada Kebakaran Ini Apakah Sebuah Pertanda Lantas Bagaimana Ini Sebuah Pertanda Bagaimana Secaranya Pemuda Untuk Mendapatkan Rahmat Dari Allah Bahan Nah Dikatakan Bahar Al-Fasadu Pilbar Liwal Bahri Bima Kesabat Aydin Nas Telah Tampak Kerusakan Di muka Bumi Bima Kesabat Aydin Nas Dengan Pilbar Liwal Bahri Di Lauk Hidar Dan Laut Bima Kesabat Aydin Nas Dengan Apa-apa Yang Telah Dilapak Masyid Sendiri Tentu Ini Bahan Intropeksi Untuk Diri Kita Sendiri Kita Semua Baik Anak Muda Orang Tua Laki-laki Perempuan Dan Kesemuanya Satu Semuanya Karena Semuanya Terus Terjadi Apakah Hal Itu Karena Al-Bala Ya Om Al-Bala Ya Om Al-Bala Itu Akan Menimpa Kepada Semua Orang Soleh Ataupun Orang Toreh Merata Merata Tinggal Menjadi Status Apakah Ini Sebagai Sebuah Ujian Bagi Dia Untuk Meninggikan Mertabat Apakah Ini Sebuah Tuguran Untuk Kita Semuanya Apakah Kita Sudah Selama Ini Sudah 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 Benar-benar Menjalankan Syariah Allah Saya Mengutip Dari Pembekataan Guru Kita Dr. Al-Bala Dalam Beberapa Kajian Sabar Da'wah Beliau Di Katang Selatan Kata Dua Saya Satu Ungkap Satu Wajah Kata Beliau Dari Kenapa Sudah Banyak Terjadi Seti Ini Kenapa Karena Larinya Kita Dari Rasul Kita Sudah Tahui Bagaimana Mungkin Kita Bisa Jadi Sebuah Data Ada Berapa Banyak Daripada Kita Misalnya Kita Sudah Berapa Pasir Kita Komuslimin Yang Benar-benar Sudah Menjalankan Agama Dengan Sesuai Dengan Tuntunan Syariah Sudah Berapa Banyak Daripada Kita Sudah Berapa Pasir Daripada Kita Komuslimin Yang Sudah Menjalankan Atau Dalam Sebuah Proses Untuk Mengkaji Agama Allah Yaitu Untuk Bagaimana Menjalankan Syariat Dengan Kehidupan Kita Dalam Semua Ini Bisa Kita Terapkan Dalam Kalau Kita Berarti Kampus Kita Kita Terapkan Kampus Kalau Kita Seorang Yang Misalnya Bekerja Sebagai Pedagang Pengusaha Kita Semua Kita Terapkan Dalam Segala Kehidupan Kita Dalam Politik Dalam Bersosial Masyarakat Masuk Semua Aspek Karena Luas Jangan Kita Sekarang Ini Mendengar Sebuah Syariat Nama Syariat Itu Kita Apalagi Islam Sekarang Sudah Meraja Lelah Kepada Vita Kalau Dibilang Syariat Ini Yang Ada Di Otak Pikiran Kita Gimana Caranya Kalau Orang Ini Dibunuh Dirajam Salah Hal Kelihatan Ekstrim Tapi Syariat Ini Sebuah Yang Luas Universal Dan Jadi Ini Merupakan Sebuah Sesuatu Yang Menjadi Kemudian Kita Introveksi Diri Bersama Baik Luar biasa Sekali Terima kasih Baik Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Kausari Pada Hari Ini Mampu Menambah Wawasan Kita Semua Mampu Memberikan Gambaran Kepada Kita Semua Untuk Berintropeksi Diri Diri Kita Khususnya Masing-masing Saya Sendiri Diri Ustaz Dan Untuk Kita Semua Demikian Dari Kami Kelompok 53 KKN DR Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Mahasiswa Terima kasih